Selamat sore semuanya. Ya, sudah jam tiga. Oke. Selamat bergabung juga Kak Jenny. Ya, selamat sore Kak Sukmawati. Ini kita pakai bahasa remaja. Sekarang manggilnya Kak semua. Oke. Oh ya. Baik Kak Marta, dari mana aja nih? Kak Fatur, dari mana Kak? Oke. Oh, dari mana? Jauh nih. Dari Plokso. Wah, dari Plokso Kampung. Kampung mana nih Pak? Ini kita jadi bisa ketemu ya. Dari Ciamis. Panas juga enggak di sana Pak? Iya. Panas ya, ini di Solot panas sekali. Lagi mendung, Bu. Oh, lagi mendung. Oke. Ada Kak Lela juga. Yuk kita mulai dulu ya. Dengan doa dulu. Kita mulai dengan doa dulu. Mari kita hantarkan secara universal. Kepada Tuhan yang maha pencipta. Kepada Allah yang maha kasih. Terima kasih engkau memberi kesempatan kami semuanya ketemu di sini. Kami mohon pertolongan perlindungan-Mu dan penyembuhan-Mu. Biarlah sesi sore hari ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kami. Untuk menembuhkan kepercayaan diri kami semuanya. Dengan penuh keyakinan. Amin. Ini banyak nama-nama baru. Selamat datang. Selamat bergabung di sini. Sesi di sini adalah atas penyelenggara dari Indonesia Pranik Healing atau Yayasan Pranajawa Bali di mana kami spesialisasinya adalah pada energi. Kita merupakan sekolah, sekolah energi di mana sebenarnya kita hidup di lautan energi. Tema yang hari ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Ngomong-ngomong dulu nih tentang tentang Pranik Healing ya. Kenapa kok kita melakukan sesi ini ya. Jadi Pranik Healing yang ini kita bergeraknya di energi khususnya adalah penyembuhan penyembuhan secara energi di mana tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari tubuh fisik yang kelihatan dan tubuh fisik yang tidak kelihatan yang kita sebut sebagai tubuh energi atau tubuh etrik atau tubuh aura ya. Dan satu lagi adalah jiwa. Di mana di dalam kesehatan tubuh fisik kita itu ada hubungannya ya. Integrate juga dengan tubuh energi. Kadang-kadang secara fisik dengan medis kok nggak sembuh-sembuh ya. Ternyata yang disembuhkan bukan hanya secara fisik saja. Secara energi perlu disembuhkan. Ini dengan tema hari ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah dua minggu yang lalu menumbuhkan kepercayaan diri itu dengan yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Kemudian kemarin kita sudah bahas itu dengan mengenali diri sendiri yaitu dengan kita mengenal diri sendiri apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Lalu kita berusaha mengingatnya, menulisnya. Kemudian terhadap yang positif kita syukuri terhadap yang negatif kita perlu memblesing dan kita perlu perlakuan khusus. Ada nggak ini yang kemarin ikut sesi yang pertama? Apakah sudah melakukan ini? Kemudian yang hari ini adalah jadi yang langkah kedua adalah untuk percaya diri kita perlu mencintai diri sendiri. Kemudian tentunya kita akan meningkatkan kemampuan-kemampuan dan skill-skill kita. Hari ini kita akan lebih kupas bagaimana tentang mencintai diri sendiri supaya tumbuh kepercayaan diri kita. Sebelumnya ada nggak yang mau sharing? Silahkan yang mau sharing. Atau kenapa pengen ikut yang sesi ini? Hai, halo. Kenalan dong? Mbak Lucia mungkin mau sharing? Silahkan. Sharing atau kenapa ya Bok mau ikut di sini tentang kepercayaan diri mungkin ada sesuatu yang perlu diceritakan atau ditanyakan begitu? Iya Bu, kalau saya kan dulu banyak bergemul dengan luka batin ya Bu. Nah, kalau luka batin itu kadang-kadang saya jadi kalau dibanding teman-teman saya merasa nggak pedih. Kenapa kok kenapa kok saya nggak punya kayak keluarga normal kayak teman-teman saya yang lain? Kenapa kok life path saya, jalan hidup saya itu nggak normal kayak teman-teman saya yang lain? Kenapa saya harus menjalani ini harus menjalani itu? Nah, tapi kan kalau dari sesinya Bu Chiwi ini lalu itu ada saya harus mengenali dulu kelebihan saya apa kekurangan saya apa terus kayak dengan meditasi juga saya jadi lebih refleksi itu kenapa kok saya harus melalui ini? oh ternyata setelah saya melalui semua ini saya jadi bisa lebih tough lebih tangguh dalam menjalani hidup saya sekarang jadi kalau saya sehari ini tentang mencintai diri sendiri kayaknya lebih tepat karena dalam berjalanannya ternyata yang paling sulit buat saya itu memaafkan diri saya sendiri dan daripada orang lain lebih sulit untuk memaafkan diri saya sendiri dan mencintai diri saya sendiri kritis sekali padahal tadi kesulitan ya mencintai diri sendiri atau merasa kurang pede itu padahal sumbernya bukan dari diri sendiri artinya tergantung dari lingkungan juga ya lingkungannya Lusia begitu iya jadi kan maksudnya kalau saya dulu waktu remaja apalagi waktu SMP waktu SMA itu kayak teman-teman saya itu kalau ini keluarganya begini harmonis gitu kalau saya gini ya maksudnya oke jadi kan kayak gak pedih kalau misalkan cerita-cerita sama teman-teman oh iya mamaku gini papaku gini jadi saya kayak gak bisa rilip gitu jadi Kak Lusia ini termasuk dalam keluarga yang kurang harmonis gitu ya jadi meskipun keluarga yang harmonis itu bukan dari dirinya sendiri tapi itu membuat dia tidak percaya diri minder begitu ya Kak Lusia yang kemarin sudah dilakukan yang mengenali diri sendiri tentang kelebihannya apa kekurangannya seperti apa gitu sudah bisa dipahami ya sudah bisa memahami itu ya masih ada yang mau sharing gak nih atau tanya atau kita mulai lagi aja mencintai diri sendiri tentu ya ini dalam arti apa dalam arti memahami bahwa semua orang itu adalah tidak sempurna semua dalam proses belajar ya jadi mencintai diri sendiri ini menerima diri apa adanya ya menerima diri apa adanya tetapi dalam arti memahami bahwa kita tidak sempurna semua orang tidak sempurna tetapi bukan berarti kita pasrah tanpa usaha kita berusaha untuk lebih baik ya dan kita mesti menyadari kecepatan orang per orang tidak bisa disamakan termasuk kita ya tidak memakai ukuran-ukuran orang lain misalnya aku harus pintar seperti itu ya aku ya dalam kasusnya mesia tadi adalah aku kok tidak seharmonis keluarga aku kok tidak seharmonis keluarga teman-temanku begitu ya sehingga karena keadaan yang berbeda begitu karena kita menyamakan dengan keadaan orang lain kadang-kadang kita tidak bisa menerima diri apa adanya caranya bagaimana menerima diri apa adanya yang kita sarankan disini yang terutama yaitu dengan menerima orang lain apa adanya dengan kita menerima orang lain apa adanya kita justru akan bisa menerima diri kita sendiri apa adanya juga sekali lagi kita tidak sama seperti orang lain kita punya keunikan keunikan sendiri kita punya kelebihan kelebihan sendiri dan kita tidak bisa membandingkan terus dengan orang lain misalnya aku kok tidak pintar seperti itu kalau ukurannya orang lain terus sementara kita tidak menyadari kelebihan kita sendiri jatuhnya nanti akan kurang percaya diri jadi jadi kalau kita mengerti memang orang lain seperti itu keluarga yang lain harmonis tetapi keluarga tidak harmonis itu jangan disesali terus bahwa kita semuanya dalam proses belajar pasti ada pesannya juga kalau di dalam kita ada bedanya dengan yang lain kita harus rendah hati bahwa kita tidak bisa sempurna seperti yang lain yang lain pun yang orang yang kita lihat sepertinya sempurna itu pun mereka juga mempunyai kekurangan nah kekurangan mereka kita terima kalau kita terbiasa juga menerima orang lain apa adanya kita juga akan diterima oleh orang lain apa adanya pembiasaan itu juga akan mempengaruhi kita sendiri bahwa kita akan menerima diri kita sendiri juga apa adanya dengan begitu ya ya dengan kita begitu sebenarnya kita tidak harus merasa rendah ya tidak harus merasa rendah diri maksudnya tetapi dengan rendah hati kita malah bisa berkembang dengan baik dengan rendah hati kita bisa memperbaiki kelemahan kelemahan kita dengan rendah hati kita bisa menerima kekurangan kita meskipun demikian jangan berhenti sampai di situ kita tetap harus punya usaha untuk bisa lebih baik sampai di sini apakah ada yang mau sharing atau mau pertanyaan silahkan halo kalau tidak bisa open mungkin bisa dengan chatting silahkan halo bu ya dengan siapa dengan Agnes bu oh dengan Agnes iya Agnes di Singapura iya hai halo ya oke bagaimana apa kabar Agnes baik tapi lagi pusit oke ya lagi banyak masalah bukan masalah sih sebenarnya kayak ada-ada aja gitu dari kemarin sakit mah habis itu sakit tangan sakit lalu jatuh oke iya sebenarnya aku masuk sini tadi aku nanya yang ibu itu aku WA kan aku dikasih lalu aku aku sudah ditawarin kerjaan bu biasanya saya tuh yang selalu percaya diri untuk mengambil keputusan gitu tapi saya merasa sesudah Bapak pergi saya tuh gak bisa ngambil keputusan jadi walaupun saya tadi malam udah terima kerjaannya tapi saya masih yang bener gak sih gitu jalan saya gitu saya jadi kehilangan kepercayaan diri gitu kalau menurut Kak Agnes yang dialami kira-kira itu kurang percaya dirinya karena apa justru saya bingung mungkin dulu tuh kalau misalnya saya ditawarin kerjaan saya cuma ngomong Bapak gini saya ditawarin kerjaan ini nih lalu Bapak pasti ngomong gini oh yaudah kamu bisa yaudah ambil aja gitu padahal emang maksudnya dia juga gak memberikan sugestion yang coba pertimbangkan enggak sih sebenarnya cuma dia bilang oh yaudah kamu bisa kerjain enggak kalau bisa yaudah ambil aja gitu tapi sekarang padahal udah nanya ke siapapun gitu bisa kerjain gitu tapi kok kayaknya enggak enggak gimana ya ada sesuatu yang kurang gitu loh oke ini jadi mungkin mungkin ada sesuatu yang perlu dimaafkan misalnya dengan diri sendiri misalnya oke gimana cara cari taunya ya bu jadi cari tau gimana dia tau deh soalnya gini bu ada temen yang bilang kalau misalnya sebenarnya sakit kanker bapak itu tuh bukan yang harusnya muncul dalam sehari gitu loh harusnya tuh sebenarnya ada sebab jadi kan sesudah saya lihat gitu emang dibilangin gitu saya bilang emang gajiku lebih gede dari gaji bapak jadi kayak tau temenku bilang oh iya ini mah self-esteemnya bapak kena gitu jadi kayak bertahun-tahun dia tuh yang jadi memendem gitu padahal tapi bapak happy-happy aja di luaran maksudnya secara gak kelihatan gitu loh maksudnya ya dia setiap saya pindah kerja yang dapat yang lebih bagus gaji lebih tinggi dia juga seneng gitu dari situ mungkin saya merasa bersalah yang temen saya bilang itu saya merasa oh gara-gara saya gitu oke berarti ada perasaan bersalah ya ya ada perasaan bersalah oke nanti kita ada saya sih memaafkan jadi persalahan perasaan bersalah terhadap diri ini pun harus kita eliminir ya bahwa ya bahwa kita pun juga punya kesalahan ya kita punya kesalahan nah itu mungkin yang mendominasi gak terasa kan tapi itu berarti berarti aku nih yang salah yang menyebabkan sakit apa tadi bapak bapak atau suami maksudnya ya iya suamiku jadi merasa begitu kan nah itu terus menerus sehingga ya sampai gak sampai ya ini untung maksudnya sekarang bisa bisa ngerti ya bisa kenal nah disini loh kita bisa menemukan kepercayaan diri sendiri itu kalau kita mengenal diri sendiri ya pada waktu itu padahal pekerjaannya kan selalu oke kan bu Agnes ya setelah bapak meninggal kenapa kok begitu mungkin ada makanya mungkin ada yang perlu dimaafkan dari diri sendiri ternyata sekarang ketemu bahwa ada perasaan bersalah ya nanti kita akan ada sesi memaafkan ini ya terhadap diri sendiri ya untuk hari ini memang memaafkannya adalah untuk diri sendiri sebelum sampai ke sana mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberikan masukan atau mau sharing yang lain lagi ya terima kasih Bu Agnes nih dari Singapura oke nanti sampai pastikan sampai selesai nanti pasti akan ada kekuatan di dalam diri ya ya makasih dengan yang lain apakah ada yang mau sharing halo boleh nge-chat loh kalau kalau nggak bisa open mic ya jadi perasaan yang terus menerus negatif yang terus menerus itu itu akan sebenarnya akan mempengaruhi kalau kita belajar di peranik giling jadi jelas oke saya cerita dulu deh kalau di peranik giling kita belajar yang pertama adalah kelas basic pranik giling itu kita belajar tentang prinsip-prinsip energi ya prinsip-prinsip energi kemudian kita bisa mengaplikasikannya di dalam penyembuhan ya dimana sebenarnya tubuh kita ini terdiri dari tubuh fisik yang kelihatan dan tubuh fisik yang tubuh energi itu di dalam di kelas basic pranik giling itu kita belajar bagaimana kita menyembuhkan tubuh energi ya bagaimana menyembuhkan tubuh energi yang kemudian setelah tubuh energinya itu sembuh nanti juga akan memfisik artinya kesembuhannya sampai ke fisik juga ya itu di level satu kemudian diteruskan dengan di level dua kalau penyembuhannya yang di level satu itu dengan apa namanya dengan prana berwarna putih saja kemudian yang di kelas advanced itu akan belajar prana berwarna dimana dengan prana berwarna itu akan lebih banyak yang kita bisa lakukan seperti regenerasi sel dan memang penyembuhannya akan lebih cepat dan lain sebagainya begitu kemudian kita masuk ke level ketiga itu adalah psikoterapi kenapa kita perlu belajar psikoterapi karena ternyata sakit sakit fisik yang kita sembuhkan di level satu dan level dua itu biasanya terjadinya memang dari level dari asal mulanya adalah dari psikologis ya jadi mungkin ya memang di dalam apa namanya di dalam pengalaman kami menangani pasien-pasien juga dan secara teori juga penyakit itu terutama kanker sebenarnya dia yang perlu adalah memaafkan ya memaafkan artinya ya melepaskan ya dengan memaafkan itu sebenarnya kita melepaskan diri dari penderitaan kita sebenarnya ya jadi bahwa di dalam penyakit kanker itu beberapa kasus dia sembuh setelah melakukan terapi memaafkan menyembuh setelah ada terapi memaafkan hanya memang betul yang dimaafkan ini apa toh ya yang dimaafkan ini kadang-kadang enggak ngerti kayaknya aku enggak punya salah deh aku juga enggak punya masalah dengan orang lain ya nah perasaan yang terus-menerus itu akhirnya jadi kalau di dalam ini jadi elemental di dalam tubuh kita di dalam di dalam sistem tubuh energi itu jadi elemental elemental negatif nah itu yang yang ini yang perlu kita bersihkan yang perlu kita rawat ya dan kalau elemental ini yang banyak negatifnya ini kemudian tubuh energi kita juga tidak jernih aura kita tidak jernih aura kita tidak bersih ya paling gampang memang kalau itu terus-menerus memang jadi penyakit bersih ya jadi nanti kita akan belajar memaafkan ya untuk mencintai diri ini sendiri hari ini adalah kita memaafkan diri sendiri jadi kita berusaha untuk menerima diri apa adanya ya termasuk kelebihan kita ya kekurangan kita nah kita terhadap kekurangan kita kita tidak boleh menghukum diri terus-menerus ya jatuhnya nanti kita jadi rendah diri itu tadi Bu Agnes tadi kan dulunya bahkan gajiku aja lebih besar dari bapak ya dari suami tapi kenapa saya mau kerja sekarang kok enggak ini ya ternyata kepercayaan dirinya baru berkurang ya nah ini nanti kita coba untuk memaafkan diri sendiri ya ya termasuk memaafkan diri sendiri ini adalah tindakan mencintai diri sendiri ya ya dan ini untuk menumbuhkan kepercayaan sampai disini masih ada yang mau sharing lagi silahkan selamat datang ibu Vivi ya kak anak cinta kak jenny siang bu iya apa kabar baik ini belum bisa buka kamera soalnya boleh oh ya oke ya memang jamnya ini jam tanggung ya tapi mau jam dimana lagi nih harinya sudah pakai semua kita pakai sore ini apa-apa ya oke ada enggak yang mau sharing kalian mau tanya saya sih sebenarnya dari dulu itu ya merasa gak pernah jadi diri sendiri gitu karena saya merasa saya selalu menuruti apa seperti kata orang tua maunya seperti apa termasuk semua punya keluarga juga ya demi keharmonisan itu ya selalu mengalah selalu mengikuti nada diramanya suami terus juga ya bertahan itu juga demi anak-anak seperti itu jadi saya merasa belum pernah menjadi diri saya sendiri gitu yang benar-benar yang saya inginkan apakah kondisi seperti ini itu termasuk tidak mencintai diri sendiri betul itu iya saya juga gak beberapa kali pernah ingin sekali gitu keluar dari lingkungan yang seperti ini untuk berani mau mengambil sebuah titik balik dalam hidup saya supaya bisa menjadi diri saya sendiri tetapi ya saya karena udah terbiasa lama seperti itu walaupun artinya nyaman di dalam sangkar ya saya sepertinya tidak punya keberanian dan tidak cukup berani serta juga merasa bagaimana ini apakah nanti saya menjadi orang yang melukai hati orang lain seperti itu apakah demi kebaikan orang lain saya kemudian harus bertahan lagi dan seperti itu bu jadi konflik batin itu selalu ada oke ya begitu ini tadi Kak Jenny ya betul itu termasuk tidak mencintai diri sendiri kalau kita melakukan sesuatu atau hidup kita itu hanya menuruti kesenangan orang lain ya sebenarnya kita mesti punya jadi diri sendiri ya oke sekarang memang sudah terjebak ya artinya sudah masa kecil masa remaja sudah dilalui bahkan sekarang sudah di keluarga yang baru sudah punya keluarga yang baru Anda bisa memulainya Bu Jenny misalnya misalnya Anda oke mulai melakukan hal-hal yang kecil-kecil yang itu menyenangkan diri Anda kadang-kadang hanya sepele misalnya Anda apa ya oke lah aku mau beli bunga nih mau beli bunga misalnya bunga untuk dipasang di depan meja rias misalnya atau hal yang pribadi lah kemudian ketika melihat itu ketika Anda merasa senang itu ya nanti lakukan lagi seperti itu jadi mulailah dengan hal yang kecil-kecil tapi itu adalah yang yang memuaskan diri Bu Jenny sendiri pernahkah dilakukan seperti ini Bu Jenny kadang pernah Bu tapi ya akhirnya nanti misalnya contoh tadi ya misalnya aja kita katakan membeli bunga misalnya ada bunga yang saya lihat saya suka terus saya beli nanti ujung-ujungnya ya sorry ngomel jadi akhirnya saya merasa ya itu saya nggak bisa melakukan apa yang saya inginkan ya oke hari ini rasanya Bu Jenny bagus artinya Bu Jenny bisa melakukan ini sharing ini ini kehendak saya rasakan ini kehendak Bu Jenny benar karena saya sedang dalam proses lagi mencari jawaban juga Bu untuk hidup saya oke ini suatu hal yang bagus artinya Bu Jenny itu sudah bisa menemukan ini loh aku nggak bahagia itu karena aku ini menuruti orang lain yang pertama itu yang kedua Bu Jenny bisa mengungkapkan ini di di sesi hari ini nah coba seperti misalnya membeli bunga seperti itu kemudian suaminya oke coba komunikasikan terus kepada siapa keinginan Anda misalnya ya nggak apa-apalah ini menyenangkan hatiku aku untuk ini aku izin ya karena ini aku senang biarkan ya gitu artinya kita juga minta dihargai jadi ada porsinya gitu loh oh ya kamu kan misalnya nih suatu saat mungkin ya mungkin kalau misalnya mau makan ini mau makan apa nih mungkin kita udangnya tak salah kamu gitu ya mungkin ya nah masalah makan juga sepertinya ya selalu jadi masalah Bu misalnya nanti ditanya nah mau makan apa misalnya saya bilang saya mau makan kuiti goreng contoh jangan itu kan nanti jadi panas dalam nggak usah pilih yang lain aja nah terakhir ujung-ujungnya itu ya dia tanya mau makan apa tapi terakhir ujung-ujungnya keputusannya ya keputusan dari beliau sendiri jadi saya terakhir ngekor juga harus ngikutin jadi ada sesuatu yang tidak puas di dalam hati saya apa yang saya inginkan itu tidak tercapai oke memang sulit ya tetapi coba coba aja maksudnya kali ini juga juga dengan penyakinan oke mungkin saat ini dan biasanya memang biasanya memang kesulitan semacam ini terjadi justru pada orang yang terdekat kita mungkin waktu kecil ya dengan orang tua kita ya kita terbiasa kemudian kita menjadi terbiasa menuruti orang tua begitu kan kemudian setelah dengan pasangan ya ini pasangannya begini ya kita harus menuruti pasangan tapi hargailah mintalah waktu ya mintalah waktu yang itu adalah untuk apa namanya untuk benar-benar untuk waktu bujeni kalau misalnya itu tidak belum bisa bareng-bareng gitu oke sendiri tapi pada saat makan itu ya suatu saat ya harus ngomong ini sebenarnya saya ingin ini sudah nah sebenarnya saya sudah ngomong tapi saya juga tipe orang yang lebih mencintai damai gitu bu daripada oke karena nanti terakhir kalau terakhir nanti disetujui dibeli gitu nanti waktu makan terus ngomong juga terus kan dari tadi saya bilang jangan makan yang ini jadi saya merasa terganggu jadi lebih baik ya sudah lah daripada seperti itu aku turuti saja gitu nah jadi itu jadi tidak habis-habisnya seperti ini oke jadi yang nanti akan kita lakukan ini adalah pertama adalah terapi memaafkan yang pertama sebenarnya kita ingin terapi memaafkan ini adalah untuk diri sendiri tetapi mungkin untuk bujeni ini nanti bisa memaafkan mungkin yang paling dekat adalah memaafkan pasangannya nanti kalau itu sudah dilakukan bisa membaik nanti memaafkan juga orang tuanya itu ada terapi memaafkan tetapi ada satu sesi lagi yang nanti kita akan belajar yang namanya meditasi twin heart meditasi twin heart itu adalah dengan meditasi twin heart itu kita akan bisa mempunyai aura yang lebih besar aura yang lebih bersih dimana ketika aura kita lebih besar itu seharusnya kita bisa mempengaruhi lingkungan kita seharusnya kita dengan aura besar itu tidak lebih gampang terpengaruh begitu ya nah di dalam di dalam meditasi nanti kita dipimbing untuk menyadari kedua pusat cinta yaitu di dada yang namanya cakra jantung kemudian di makota ini di dada dan di makota di atas kepala ini adalah dua pusat cinta pusat cinta kepada sesama dan pusat cinta kepada Tuhan dimana ketika kita bermeditasi pada pusat cinta ini dia akan aktif dia akan aktif kemudian ketika itu aktif perasaan bahagia kita akan bisa lebih kemudian kita bisa juga merasakan nantinya dengan bimbingan nanti ada yang ada bunyi om 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 gitu kita sadari di jeda-jedanya di antara jeda di antara dua om nanti vibrasi kita akan naik frekuensi kita itu akan naik supaya kita juga lebih mudah merasakan yang namanya kebahagiaan ilah dengan kemudian frekuensi naik nanti kita ada saat hening saat hening itu kita mencoba kita benar-benar lakukan hening kita rasakan heningnya kita nikmati saja dengan hening itu sebenarnya dimaksudkan adalah kita bisa menerima pesan dari Tuhan pesannya berupa apa berupa intuisi nanti di kesehariannya maksudnya nantinya waktu meditasi belum tentu kita mendapat perintah misalnya Bu siapa Bu Jenny kamu harus begini tidak begitu tapi disana mungkin nanti diperlihatkan atau mengalami kebahagiaan atau mengalami seperti cerita begitu atau bagaimana nikmati saja belum tentu harus dengan kata-kata atau dengan ini biasanya mungkin malah hening saja tapi disitu sebenarnya Tuhan memberikan kita intuisi setelah meditasi nanti aura kita akan lebih bersih hal-hal yang negatif itu diguyur dengan energi ilahi dan nanti akan berganti dengan kebahagiaan jadi nanti lakukan saja nanti ada bimbingannya ini yang pertama nanti lekatkan lidah di langit-langit untuk mempermudah mempermudah kita menjadi on frekuensi kita bisa menjadi lebih baik kemudian kita nanti ingat-ingat peristiwa yang membahagiakan sekecil apapun kan pasti kita pernah bahagia entah itu dikasih permen misalnya waktu kecil atau ketemu teman atau ketemu sahabat atau apapun nanti lakukan ingat-ingat yang membahagiakan itu kemudian setelah kita bahagia kita akan menyalurkan kebahagiaan itu kita menjadi saluran sebenarnya kita menyediakan diri menjadi saluran Tuhan untuk memberikan kebahagiaan juga kepada bumi kita bayangkan nanti bumi sebesar bola tenus seperti ini kemudian kita tangan kita seperti ini di depan dada kita doakan bumi dimana disitu berisi semua orang bumi dan seisinya termasuk juga Bu Jenny Bu Agnes dan semua mungkin yang tidak berkenan di hati kita ataupun yang kita sayangin semua ada disitu kita menjadi saluran cinta dari Tuhan dimana Tuhan itu memberikan cinta tidak pandang bulu semuanya diberi cinta dengan begitu dengan kita menjadi saluran kita akan merasakan kebahagiaan dengan begitu juga aura kita menjadi bersih aura kita menjadi besar dan kalau kita lakukan rutin ini akan membantu kita untuk kebahagiaan lebih cepat datang orang-orang yang membahagiakan akan datang pada kita kemakmuran juga akan datang kepercayaan diri akan datang boleh tahu Bu efeknya ini bersifat temporer sementara atau dia bisa bertahan lama ya nanti rasakan saja meskipun sementara meskipun sebentar tapi ini akan mempengaruhi hari-hari berikutnya dan kalau Bu Jenny misalnya ini nanti baik nanti Bu Jenny bisa mengikuti meditasi Twin Heart ini kita hampir setiap hari ada nanti Bu Jenny tulis nomor telpon Bu Jenny di sini nanti akan kami berikan link Indonesia Pranik Healing dimana Bu Jenny bisa mendapatkan informasi informasi tentang segitu Bu Jenny yang lain silahkan yang belum bergabung pada Pranik Healing boleh tulis juga nomor WA Anda supaya Anda juga mendapat informasi tentang Pranik Healing Bu Jenny tahu ini dari mana Bu bisa ikut ini dari teman namanya Pak Agung dia tadi pagi mengirimkan link semalam juga ada yang untuk besok besok ada juga betul ya rabu pagi juga ada begitu yang besok penyembuhan jadi sebenarnya saya lagi proses dalam proses boleh dibilang ini dalam proses refleksi diri keputusan penting untuk hidup saya apakah saya itu harus bersatu dengan suami atau saya harus keluar berpisah menjalani hidup yang saya inginkan sendiri oke kalau untuk itu kami bisa sarankan begini Bu Jenny ini untuk pengetahuan juga untuk yang lain bahwa di Pranik Healing kami ada yang namanya Relasi Sensib Healing memang di dalam kita berinteraksi kita hidup ini kesulitannya itu masalahnya itu yang pertama adalah kesehatan yang kedua Relasi yang ketiga Kemakmuran yang ketiga empat adalah Spiritualitas dimana semuanya sudah tercapai yang ketiga ini tapi kok masih ini ada di Spiritualitas nah kasus Bu Jenny ini adalah perlu adanya Relasi Healing jadi penyembuhan relasi Bu Jenny jadi dicoba aja dulu nanti kita lakukan penyembuhan relasi dulu besok pagi ada juga ya konsultasi untuk itu juga ada Bu di jam setengah empat juga di link ini juga nanti ada nomernya Bu Jenny sudah jadi oke memang betul sebelum ada keputusan sebaiknya dilakukan Relasi Healing dulu artinya bagaimana bukan kita untuk memaksakan salah satu tidak tetapi membuat keduanya dalam frekuensi yang yang sama berarti pasangannya harus ikut ikut kita healing tetapi kalau misalnya ini kan mungkin Bu Jenny jadi belum bisa ngomong kan dengan suaminya untuk sementara kita healing dua-duanya tetapi ini kan atas izin Bu Jenny atas izin Bu Jenny dan atas permintaan Bu Jenny itu tidak apa-apa nanti kita hilang dua-duanya jadi jadi tubuh energi ini itu ada anatominya Bu Jenny dan teman-teman yang lain kalau yang tubuh fisik itu kan ada jantung ada paru-paru ada ginjal gitu ya tubuh energi itu ada anatominya juga anatominya itu berupa cakra-cakra cakra itu adalah pusat titik akupuntur cakra-cakra itu pusat titik akupuntur itu masing-masing punya fungsi psikologis juga nah kita akan membersihkan kita akan dua-duanya kita bersihkan yang mungkin selama ini kan kemarahan-kemarahan mungkin Bu Jenny ini merasa juga kan aku gak dihargai sebagai pribadi aku juga punya pribadi loh yang aku juga berhak bahagia gitu kan karena sudah lama ya Bu ini keluarganya udah 17 tahun juga saya rasa sih sudah banyak kesempatan dan selalu saja tidak pernah akan ada perubahan yang saya inginkan jadi apakah saya harus terus menunggu atau saya harus mengambil keputusan untuk satu titik balik hidup saya yang saya sarankan yang kami sarankan yang pertama adalah apa namanya self apa relationship healing Bu Jenny juga bisa kami juga punya ada kliniknya jadi kami bisa merawat juga itu dilakukan di medan enggak apa-apa jarak jauh kita lakukan banyak kasus kemudian terselamatkan artinya kembali tidak jadi keputusan yang satunya ya tidak divorce dan musik pun kembali juga dalam kondisi yang baik saran yang pertama itu yang saran kedua ya ya lakukan meditasi twin heart itu ya yang yang ada lagi adalah kami ada yang namanya achieving with a higher soul dimana dengan kita menyadari diri bahwa kita hidup itu bukan hanya sekedar fisik kita hidup itu sebagai jiwa dan kita kemudian dibantu untuk mengenal diri sendiri untuk mengenal jati diri sendiri untuk mengenali tugas kita sebenarnya seperti apa dan kenapa kok kita mendapat pasangan seperti itu kenapa kita masuk di dalam keluarga yang tadi bapak ibuku selalu menyarankan begini aku sehingga aku harus menerima saja kok aku ngelalah dapat pasangan yang begini juga nah kenapa begitu karena sebenarnya ada tugas tersendiri ada jati diri sendiri yang Bu Jenny perlu pahami itu nah setelah mengikuti kelas soul ini ya paradigma kita biasanya akan berubah dan membuat hidup kita yang yang sebelumnya gak enak yang ini menjadi lebih gampang dengan achieving one is with a higher soul ini yang kelas yang terdekat 16-17 Oktober bisa online Bu Jenny oh nanti saya boleh minta infonya ya Bu iya betul iya ini sangat kami sebelum keputusan sangat kami sarankan ini dulu karena ya karena kalau ini tidak disadari meskipun nanti Bu Jenny misalnya ya misalnya seseorang ya oke kita tidak bicara Bu Jenny seseorang yang misalnya dia divorce ya dia bercerai kemudian dia akan menikah lagi kalau dia belum menyadari bahwa tujuan hidupnya apa jati dirinya apa atau katakanlah sebagai orang awam kelemahan-kelemahannya apa atau kelebihan-kelebihan apa yang harus dia sadari itu apa itu dia belum mengerti nanti berpasangan dengan orang orang lain pun akan terjadi demikian mengulang cerita sebenarnya Bu Jenny kan juga mengulang juga dulu Bapak Ibu dengan Bapak Ibu begitu kemudian keluar mungkin pikirannya aku nanti setelah menikah ya begitu kan ternyata kok juga begitu nah ini kalau kami sangat sarangan ini sudah saatnya Bu Jenny untuk ikut kelas achieving one with a highest soul bisa online bisa online itu dilakukan nanti kami berikan informasinya baik terima kasih ya oke semangat terus Bu Jenny terima kasih ini sudah datang di tempat ini rasanya Bu Agnes Bu Jenny ini benar-benar lagi membutuhkan ini oke masih ada beberapa menit kalau ada pertanyaan silahkan dulu sebelum kita mulai memaafkan oh ada chattingnya sebentar kita lihat apa ini oh mengenai nomor oke ya nomor WA oke kalau tidak ada kita langsung saja dengan terapi memaafkan memaafkan ini kita tidak perlu berdebat siapa yang benar dan salah ya tetapi dengan memaafkan ini sebenarnya kita melepaskan diri dari penderitaan ya jadi ini adalah merupakan hal yang benar ya kita akan melakukan memaafkan caranya bagaimana siapkan untuk Bu Jenny silahkan mungkin Anda bisa yang akan Anda maafkan pasangan Anda kemudian untuk Bu Agnes karena Bu Agnes ya betul ya tadi karena masalah Anda untuk kepercayaan diri dan Anda merasa bersalah terhadap diri sendiri maka yang Anda bayangkan yang Anda hadirkan adalah Anda sendiri di depan Anda jadi prosesnya begini Anda nanti bayangkan siapa yang akan Anda maafkan jika itu pasangan Anda bayangkan pasangan Anda di depan Anda jika itu diri Anda sendiri yang akan Anda maafkan bayangkan dia yang ada di depan Anda ya kemudian nanti ikuti kata-kata kami dalam hati ya tangannya sikap tangannya Anda boleh di depan dada yang menang tertutup begini atau seperti ini di depan dada dengan cara seperti mendoakan yang Anda bayangkan oke siap oke kita lakukan ya kita relax dulu untuk yang lain selain Bu Agnes dan Bu Jenny silahkan memilih sendiri siapa yang Anda akan maafkan bisa orang lain yang mungkin sulit sekali Anda maafkan atau bisa diri Anda sendiri silahkan ya tergantung dari masalah Anda sendiri apakah boleh dua orang sekali oke satu orang satu orang dulu ya satu orang ini kita lakukan nanti setelah kita lakukan nanti kita bisa ulang ulang lagi satu orang orang ya satu orang saja diri sendiri atau orang lain dan satu orang saja oke masih ada pertanyaan kalau tidak mari kita lakukan bayangkan orang yang akan Anda maafkan ada di depan Anda sebut sebut namanya jika itu Anda sendiri sebut nama Anda sendiri kemudian ikuti kata-kata kami dalam hati atma namaste artinya aku menghargai ketuhanan yang ada di dalam diri kita sama-sama ciptaan Allah kita sama-sama ciptaan Tuhan kita sama-sama dalam proses belajar kita sama-sama mempunyai kesalahan engkau sudah aku maafkan untuk semua kesalahan aku juga minta maaf untuk semua kesalahanku pandanglah matanya dengan lembut biarlah Tuhan memberkati Anda memberkati pasangan Anda atau siapapun yang akan Anda maafkan dengan damai pandanglah matanya rasakan damai di dalam diri Anda dan damai di dalam diri jika itu ada adalah diri Anda sendiri katakan mari kita hidup dalam harmoni biarlah damai Tuhan selalu ada dalam diri kita biarlah Tuhan memberkati kita semuanya dengan cinta dengan keharmonisan dengan toleransi sekali lagi aku menghargai ketuhanan yang dalam dirimu engkau sudah kumaafkan dan aku mohon maaf untuk kesalahanku kemudian biarlah bayangannya berlalu dari Anda rasakan damai di dalam diri Anda bukalah mata bila sudah siap apakah Bu Agnes bisa merasakan lega agak dikit dikit belum belum oke bagaimana belum bagaimana dengan Bu Jenny sedikit saja oke memang tidak gampang memaafkan tetapi ini harus kita lakukan ini memaafkan secara batin yang secara fisik ya kalau memang dihukum ya perlu dihukum kalau memang perlu ditekur ya ditekur gitu tetapi yang secara batin tidak bisa tidak kalau kita mau melepaskan diri dari penderitaan kita harus memaafkan nah ini bisa Anda lakukan kalau hari ini tidak belum bisa ya sehari bisa diulang sampai tujuh kali ya bahkan diulang diulang terus sampai tujuh hari ya nanti kalau sudah membaik bisa ganti orang lagi ya skripnya tadi bagaimana gimana nanti kalau waktu mau melakukannya dengan diri sendiri skripnya yang seperti ibu ucapkan tadi kan kita udah lupa oke ibu ini ibu jenny ya tadi ya yang tanya ya oke nanti kita ini kita tulis di grup nanti ibu tak masukkan di halo remaja ya bu jadi intinya bahwa kita menghargai ketuhanan di dalam dirinya semua orang punya Tuhan ya di dalam diri ketuhanan yang ada di dalam diri kita itu ada jadi Tuhan menciptakan kita dia tidak melepaskan begitu saja sebenarnya dia tinggal di dalam diri kita nanti kalau di kelas sulit akan tahu bagaimana atau itu nah itu akan jelas sekali jadi kita menghargai ketuhanan yang ada dalam diri kita ya atau dalam diri orang lainnya kemudian kita menyadari bahwa kita sama-sama mempunyai kesalahan dan sama-sama mempunyai apa namanya sama-sama sedang belajar ya pasangan ibu ya pasangan bu jenny kenapa seperti itu atau bapak ibu bu jenny kenapa seperti itu pasti ada sejarahnya mereka punya sejarah juga punya luka juga di masa lalu juga yang mungkin sama nah makanya ketika dia melakukan kepada bu jenny itu sebenarnya untuk ya ya karena itu perlakuan yang dulu dia terima dia melakukan kepada orang lain nah ini kita harus memutus ini dengan kita belajar pranik healing di tingkat desa di basic pranik healing bisa juga kemudian di achieving benefit higher soul semakin mendaras nanti begitu begitu kemudian kita akan melakukan meditasi twin heart tadi sudah kita ini ya kita jelaskan tentang meditasi twin heart nah sebelumnya kita akan melakukan olahraga kemudian 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 kemudian